Tangisan ranti memecah keheningan dan ketegangan di ruang bersalin di sebuah rumah sakit swasta di Jogja. Rasa haru dan gembira menyelimuti kami berdua. Ranti buah perkawinanku dengan Wirawan, pria itu suami keduaku. Awal perkenalan kami 10 tahun yang lalu, tak lama setelah perkenalan kami menikah. Saya sama bapak itu ada suatu pekerjaan. Saya bagian paspor, bapak itu juga remas sebagian begitu juga. Jadi nyambung, dia agak lama sih. Cuma ya sekitar sebulan langsung meret gitu. Sebelum dengan Wirawan, aku pernah menikah dengan seorang pria di salah satu kota di Pulau Jawa. Namun aku harus merelakan pernikahan dengan suami pertama ku kandas di tengah jalan. Tiga tahun aku menjanda. Akhirnya pada bulan April 1994, temanku mengenalkan aku dengan Wirawan. Aku pun memutuskan untuk merantau ke Jakarta tahun 1991. Dewi Fortuna ternyata masih berpihak padaku. Di Jakarta aku bisa langsung bekerja di kantor imigrasi di kawasan Cipinang, Jakarta Timur. Status Wirawan yang duda dua kali tidak menghalangi niatku untuk menikahinya. Begitu pula sebaliknya. Pada saat itu, aku pun telah siap mengasuh keempat anak Wirawan dari istri pertamanya. Tidak lama berselang setelah pernikahan kami, aku mulai mengandung Ranti. Waktu hamil Ranti itu memang keadaan saya sangat di bawah standar. Jadi, ya ada perasaan saya tertekan banget waktu hamil Ranti. Karena ya, ekonomi pertama itu karena ekonomi. Ekonomi satu, terang di bawah dulu. Kedua tempat tinggal juga gak ada dulu. Yang uterang sama kemarin, sama kemarin gitu. Kehamilanku berjalan normal sama seperti saat mengandung kedua anakku terdahulu. Tidak pernah ada keluhan yang berarti. Akhirnya, pada 4 April 1995, tangisan Ranti memecah kehandingan dan ketegangan di ruang bersalin di sebuah rumah sakit swasta di Jogja. Rasa haru dan gembira menyelimuti kami berdua. Akhirnya aku bisa memberikan keturunan dan sebuah tanda cinta untuk suamiku. Memang dari usia satu tahun, Ranti sudah sakit-sakitan. Karena itulah Ranti yang semula bernama Nur Saobah, kami ganti menjadi Waradiyanti. Kami berharap penggantian nama Ranti akan menubah pula peruntungannya. Ternyata dugaan kami keliru. Ranti malah tumbuh menua. Anakku yang mungil harus mengidap penyakit yang membuat fisiknya lebih tua dari sang ibu. Untunglah aku mempunyai keluarga yang selalu mendukungmu. Anak-anak suamiku sangat menyayangi Ranti. Mereka menganggap Ranti seperti adik-adiknya sendiri. Tidak ada rasa minder ataupun malu untuk membawa Ranti ke tempatmu. Kalau saya bergaduh, enggak saya enggak pernah minder. Justru saya kalau seandainya kemana-mana ingin anak saya, saya bawa tuh. Biar anaknya juga enggak minder gitu. Kalau perancis saya tuh begini. Udah anaknya cancan. Tapi kalau ntar kita, ya kita bikin malu ya. Otomatis kalau orangnya malu kan anaknya tambah, tambah minder. Jadi udah menderita, jangan dia. Beberapa lagi menderita. Kalau bisa biar dia itu anaknya cilik, biar dia anaknya enggak gitu. Enggak bisa, justru saya senang. Jadi kalau seandainya Tuhan udah ngambil umur, dia masih umurnya masih muda. Saya enggak terlalu nyesel gitu. Karena saya udah, yang urus dia tuh kayaknya udah puas gitu. Enggak bikin saya, saya seksa itu. Saya udah senang. Prestasi Ranti di sekolah tidak begitu buruk. Tidak kalah dengan murid normal lainnya. Namun memang, akhir-akhir ini kegiatan sekolah Ranti agak tergabung karena Ranti mulai sering sakit. Untunglah pihak sekolah bisa memaklumi kondisi Ranti ini. Aku sudah cukup senang Ranti masih bisa diterima oleh lingkungannya. Banyaknya dari sejilain yang sehat. Sampai jumpa. Sampai jumpa.